Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ringan amatiran ala gua News update juga Kalau Sofian Amrabat sudah diresmikan Di Manchester United Nomor punggung pun juga sudah diumumkan Sofian Amrabat akan memakai Nomor 4, dimana pemain terakhir yang memakai Nomor 4 ini adalah Phil Jones Sudah diresmikan Ya artinya Dia sudah bisa dimainkan Di pertandingan selanjutnya Bagi Manchester United ketika bermain kandang Menghadapi Brighton Apakah dia akan siap? Apakah dia Bisa dimainkan langsung? Nah ini pertanyaannya ya karena ada Beberapa isu Menurut gua yang Berkembang yang Spekulasi juga kalau dia ini Belum siap sebenarnya Sofian Amrabat Untuk memperkuat Manchester United secara Langsung ya Pemain ini Sudah berada di Carrington juga Apakah dia Ada cedera Sebentar gua sedang mencari kabarnya Nampaknya Tidak ada informasi tersebut Mengenai Sofian Amrabat Ini gua langsung cari aja ya Apa sebagi Selagi gua bikin ini Karena Ada beberapa selentingan yang mengatakan Kalau dia ini Mengalami cedera Tapi ternyata Ya karena kan dia tidak bermain nih Selama beberapa Oh ya ternyata Manchester United ini Mendeteksi ya Ada Cedera minor Cedera Yang kecil Wow Cedera punggung yang kecil Ketika Melakukan tes Medical Terhadap Sofian Amrabat Ini dikabarkan oleh The Athletic Wah berarti ya Kita lihat nih Ternyata betul Ada cedera Betul Ternyata ada cedera Apakah dia sudah siap Ketika menghadapi Brighton Masih belum diketahuin ya Tapi kalau gua pikir sih Memang sang pemain ini Mungkin Dia tetap harus mempersiapkan Secara berbeda Karena kan dia tidak ikut latihan Dengan Dengan Fiorentina Aktivitas tim utama Ya kan Karena Mempersiapkan kepergiannya Dan menurut gua Hal ini harus dikejar Dari The Athletic Ditambahkan juga Ini bukan cedera yang serius Oleh karena itulah Kenapa Manchester United Tetap Memproses Melanjutkan Kesepakatan Dengan Pihak dari Apa namanya Sofian Amrabat Dan juga Fiorentina Nah berarti Ada kemungkinan Balik lagi ini Ada kemungkinan Sofian Amrabat Belum bisa dimainkan Ketika menghadapi Brighton Ini bagaimana Ya menurut gua sekali lagi Espektasi harus diatur Gitu loh Terhadap Sofian Amrabat Dia baru pertama kali Bermain di Liga Inggris Bermain di Manchester United Juga ya Saat ini Lini tengah Manchester United Salah satu lini yang Disorot Karena Ketika menghadapi Wolves Ketika menghadapi Spurs Tidak bisa bermain secara optimal Ketika menghadapi Arsenal pun juga demikian Ada kualitas Ataupun juga Permainan yang diharapkan Lebih baik lagi Nah Dengan datangnya Sofian Amrabat Ini kan juga pernah gua Bahas ya Di Football United Dia akan bermain Dimana Gua Dengan kedatangan Sofian Amrabat Pertama adalah Gua tidak melihat Oke Manchester United Ini akan Bermain dengan Satu pakem saja Artinya Dengan Tim utama Yang Itu-itu saja Gua berpikir Situasinya akan Lebih cair Eric Tenha punya Lebih banyak pilihan Karena pemain punya Karakter yang berbeda Punya kemampuan yang berbeda Bermain terutamanya Di lini tengah Dan juga diharapkan Bisa memberikan efek Yang berbeda Tergantung apa Ya tergantung lawan Yang dihadapi Tergantung situasi Dan lain-lain Sama dengan ketika Sofian Amrabat ini datang Katakanlah Dia sudah tersedia Ketika menghadapi Brighton Pertanyaannya adalah Apakah dia akan langsung Dimainkan ketika menghadapi Brighton Belum tentu Dari awal Belum tentu Tergantung bagaimana Situasi Strategi yang akan Diatur oleh Eric Tenha Yang jelas Kita sudah sama-sama tahu Sudah pernah gue ungkamkan juga Bagaimana sih Tipikal permainan dari Sofian Amrabat Dia bagus dalam Perebutan bola Dia bagus dari Sisi defensif Di lini tengah Dia Punya kekuatan Dalam Duel-duel Terutamanya di lini tengah Juga Area Area operasinya jelas Dimana dia lebih Ketengah banget Hitmapsnya disitu Oleh karena itu Manchester United Punya Beberapa pilihan Ketika Sofian Amrabat Dipilih untuk Dimainkan Dari Bermain 4-2-3-1 Katakanlah dia diduetkan Dengan Kasimiro Di pivot 4-1-2-3 Juga bisa Atau 4-3-3 Dia juga bisa Dengan dia mungkin Bermain di jangkar Kasimiro bisa Didorong ke depan Itu juga hal yang Memungkinkan Karena Kalau dilihat dari hitmaps Sobat Fubull United Bisa melihat Di pertandingan United Di beberapa pertandingan terakhir Kasimiro juga sering Hitmapsnya itu Lebih ke depan Gitu loh Tapi Balik lagi sih Ya gue melihat Sofian Amrabat ini Karakternya berbeda Dari pemain lain Sehingga Bisa memperkaya Apakah dia akan Langsung menjadi Pemain inti yang itu-itu Saja Gue pikir tidak Mengganti posisinya Kasimiro bisa Bisa saja Karena dengan datangnya Sofian Amrabat Gue juga melihat Kasimiro ini Jadi ada pelapis Jadi ada pemain Yang bisa Merotasi Kasimiro Sekaligus juga Memberikan kompetisi Karena Seperti yang gue bilang Manchester United Ini Tulang punggungnya Ini ada dua Bruno Fernandes Dan juga Kasimiro Ketika dua pemain ini Terganggu Cidera Ataupun juga Akumulasi Sehingga absen Ketika pemain ini Bermain tidak maksimal Bermain jelek Atau bahkan buruk Permainan Manchester United Secara kolektif ini turun Dan gue lihat Belum ada pemain yang bisa Menggantikan sang pemain Artinya Gak mesti dengan Karakter kemampuan Ciri khas yang sama Enggak Bisa jadi juga berbeda Cuman secara keseluruhan Secara teknis Sebagai pemain sepak bola Katanya demikian Gapnya terlalu tinggi Pemain-pemain lain Di Manchester United Tidak Gak sama gitu loh Ya sekarang Dengan adanya Mason Mount Mungkin Bruno Fernandes Bisa digantikan posisinya Walaupun karakter Mason Mount Juga berbeda Dengan Bruno Fernandes Christian Eriksen pun juga Demikian Bisa bermain di posisi nomor 10 Di belakang striker Kalau bermain dengan 4-2-3-1 Nah Sofiana Amrabat jelas ya Bisa menggantikan Kasimiro Di sana Ataupun ditandemkan dengan Kasimiro Pun juga bisa Jadi kayak Apa namanya Pilihan Dari di tengah Manchester United Walaupun demikian Harus gue ingatkan lagi Ekspektasi harus diatur Karena Ya situasi dari fisik Dari Sofian Amrabat Ternyata tadi disinggung Belum 100% Ada cedera minor Di punggungnya dia Itu satu Yang kedua Fisiknya dia bagaimana Dia Selama sekian periode Tidak terlibat Di sepak bola Di level tertinggi Dengan Fiorentina Gak ikut latihan Gak ikut pertandingan Ini kan Sesuatu yang harus dikejar Harus dinaikkan lagi Butuh waktu Apakah dia akan siap Ketika menghadapi Brighton Menurut gue Serahkan saja Kepada tim pelatih Manchester United Yang lebih tahu Kapan dia dimainkan Dimana dia dimainkan Mudah-mudahan sih Langsung bisa nyetel Harapan gue Demikian ya Ketika Dia nanti diturunkan Di pertandingan Apapun itulah Kurang lebih demikian Jadi Sofian Amrabat Sudah diresmikan nih Sebagai pemain Manchester United Ya walaupun Masih banyak juga Yang harus dikejar Lainnya Utamanya di Lini tengah Bagaimana Menurut Sobat Football United Situasi Diresmikan Sofian Amrabat Tapi ada cedera minor Pede gak Sofian Amrabat Bisa langsung Nyetel Atau dia butuh Waktu Untuk adaptasi Dan lain-lain Apa harapan Sobat Football United Dengan Sofian Amrabat ini Bisa drop Di kolom komen Terima kasih sudah Menyaksikan Jangan lupa like Salah subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like Sampai jumpa di video selanjutnya